assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu 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 alhamdulillah para penonton pemirsa dan juga netizen setia dari channel padepokan gaul dimanapun anda berada di alam nyata maupun di alam gaib ya dimanapun anda berada yang di luar negeri ya di hongkong yang sering komen ya kita sapa dulu lah yang di korea yang di taiwan yang di brunei yang dimanapun anda berada dan juga yang di seluruh nusantara semoga kita semuanya dalam keadaan baik dan juga bagi netizen ataupun pecinta padepokan gaul dimanapun anda berada apabila anda sedang sakit semoga sakitnya segera diangkat oleh Allah dan juga tidak kampuh-kampuh lagi alhamdulillah pemirsa kita bertemu kembali kali ini kita akan membawa konten ya sebelum kita membahas lebih lanjut saya akan bercerita sedikit pemirsa kita akan membahas ulasan yang telah lalu yang telah dibuat oleh dulu sih Mbak Yasin seperti itu gini pemirsa dulu kan Mbak Yasin pernah menarik sosok goib yang menutup sebuah warung dan ternyata itu ada pemirsa sosok itu lah untuk konten kita kali ini kita akan menarik sosok entah itu sosok goib ataupun dari golongan manusia atau golongan yang lainnya apakah ada yang menutup dari channel Pak Depokan Gaul yaitu channel kita tercinta ini ya seperti itulah pemirsa mungkin nanti kita akan ulas panjang lebar seperti itu ya kali ini kita masih ditemenin mediator ganteng kita mas Hamid gimana kabarnya mas alhamdulillah sehat masih sehat ini ya alhamdulillah ngomong-ngomong mas Hamid ini masih jumlah lagi kah apa sudah mendapatkan pasangan alhamdulillah oh masih jumlah ini pemirsa mas Hamid sampai sekarang ternyata masih jumlah sama seperti saya saya pun masih jumlah pemirsa jadi penonton nanti kalau ya berminat lah monggo kalau tidak berminat ya tidak apa-apa ya kita kita silaturahim saja seperti itu ya alhamdulillah mas Hamid sudah sehat sudah siap siap mas Hamid alhamdulillah siap alhamdulillah pemirsa kita akan menarik dari sisi goib apakah ada yang menutup dari channel kita tercinta ini channel padibukan gaul kalau memang ada biar dihadirkan kalau memang tidak ada biar tidak ada seperti itu mohon doanya supaya diberi kelancaraan dari awal sampai akhir semuanya amin siap mas Hamid siap bismillahirrohmanirrohim ya Allah saya minta yang menutup channel padibukan gaul jika ada tolong dihadirkan apabila tidak ada jangan dihadirkan ya Allah semuanya 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 masuk masuk selamat malam selamat malam woy golongan apa ini saya golongan iblis iblis apa plus 14 serah kamu saja lho lho lah kok bisa terserah saya ya terserah kamu kenapa lah terus kalau saya sebut Kunti gimana ya tak apa-apa ayam benar kamu bismillahirrohim bismillahirrohim ingat jika berbohong apa resikonya ya saya tahu apa itu sebutkan ya benar saya terbakar oh iya sebentar saya protect lagi terakhir bismillahirrohim saya akan pedang kamu sebentar ini kalau memang kamu asli tidak apa-apa kalau memang kamu penyusup ya otomatis kamu terbelah atau potong-potong semuanya tidak ada jam kenapa kenapa apa-apa ya ngomong-ngomong ini tadi tadi kan saya memanggil sosok ya entah itu golongan goib ataupun golongan nyata tapi yang saya tarik kok yang hadir malah golongan kamu ya ya saya itu sebentar berarti yang selama ini menutup itu golongan kamu ya sama pasukan-pasukan saya oh iya ngomong-ngomong ini mas nama kamu itu siapa mas kalau kamu punya nama disebutkan kalau tidak tidak usah disebutkan panggil panggil saya mbak jaya mbak jaya jaya sebentar jaya apa jaya jaya ya terserah kue lah kok terserah aku nah kalau jaya kan berarti namamu indonesia kalau jaya kan yuk mau deso gitu loh mas manggil wajib aja ya sebentar kamu kok bilangnya suruh manggil mbak terus secara di dunia manusia ternyataan polis mau kembali huwak Allah itu berapa tahun sih mas umur mu mbak bisa menghitung berapa tahun mau disebutkan 4000an tahun oh 4000an tahun berarti sudah kelas ISO apa belum ini kok tertawa sih saya juga pengen tertawa kalau gitu kamu tuh manusia 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 kenapa lebih keras lagi lebih keras lagi wah kepro ya ini ya jika kamu berbohong otomatis orang apa sih aku kalau memang jaya umurku memang aku tahu oh oh nah kalau bisa dikepro ini kok bisa kamu dikepukin kenapa dikepukin malaikat ini oh ya sudah saya hendak dulu huwa huwa lepaskan boleh oh iya mas kamu kan disini sebagai tamu saya undang kamu minta minuman makanan apa tidak berokok 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 senang kopi ternyata pemirsa kita hadirkan kopi paling enak ya versi kamu tapi suka rokoknya Allah komplit dan suka rokoknya monggo ya mantan iya sama-sama sambil ngopi sambil kita sambil kita ngobrol-ngobrol ya masih ya iya bahasa Indonesia saja bahasa ya bahasanya dirubah jadi bahasa Indonesia otomatis semuanya kalau masuk gini mas Jaya saya mau pakai bahasa Jawa kenapa toh jurah paham kan ini saya siarkan soalnya iya ngerti ya jadi ya kita harus memakai bahasa yang lebih dikenal luas gitu loh mbak Jaya ini mbak Jaya tadi kan anda bilang usia anda sekitar 4.000 tahun 5.000 tahun 5.000 tahun apa 4.000 atau 5.000 5.000 tahun berarti waktu itu di zaman siapa kalau boleh disebutkan sebutkan orang belum tahu nah kenapa merti merti sebentar saya bayangkan ini ya sekitar itu oh ya terus dulu kamu itu tinggalnya dimana sebelum kamu menutup channel padupkan gaul saya jalan-jalan aja ya seluruh sentara inilah oh saya jelajahin semua ya jalan-jalan ketemu sama orang ya saya ikut sama orang lebih gampang lebih mudah untuk menyesatkan manusia oh iya ini ngomong-ngomong anda tadi kan waktu masuk belanya ada golongan iblis ya terus ini yang saya mau tanyakan anda memang dulunya golongan iblis apa golongan lain ya bisa menjadi iblis dari dulu memang golongan iblis oh saya diciptakan sama orang langsung iblis oh iya ngomong-ngomong tercipta tercipta suara posi lah buto buto gak usah dibahas terganggu aku kamu berada di ruangan tertutup kamu tidak bisa mengambil energi dari sini aku tak patahin ini kamu berada di ruangan tertutup kamu berada di ruangan tertutup kamu berada di ruangan tertutup mohon maaf maaf gak apa-apa mbak jaya harus tak tutup kabin kabin tidak bisa mendengar dari mana pun kecuali dari pembicaraan kita berdua huwa Allah gini mbak jaya dulu kan panjenin kan tinggalnya berkelana berkelana dari mana ke mana awal mulanya diceritakan salu masalmu oh dari timur terus luar dari Indonesia dari Arab sana luarnya itu jin Arab bukan bukan jin Arab iblis Arab bukan iblis Arab terus kalau dibilang iblis iblis kan dari semua bahasa kan bisa semua itu ya awalnya saya ya pertama kali saya turun di Arab saya jalan-jalan saya kan tertarik sama di Indonesia ini jadi saya kesini jalan-jalan ya kalau di Indonesia saya dari Jawa Timur jalan-jalan ke seluruh negeri ini saya sudah pernah tapi kan yang paling menarik kan terutama di Jawa apa yang membuat kamu menarik ini ya tertarik aja makanannya banyak oh iya iya sebentar sudah ngomong-ngomong ini dulu kan anda diturunkan dari Arab ya berarti ada waktu diturunkan itu pakai jubah bukan atau pakai apa iblis itu iblis itu nggak pakai jubah-jubah terus pakai apa kalau iblis saya ibarat terlanjang tapi kan tubuh saya mengerikan sekali mengerikan sekali kalau sambian lihat saya iya nggak kuat saya sambian itu ayam bener ya memangnya tubuh kamu itu semengerikan apa coba dijelaskan dengan kata-kata lah nggak bisa dijelaskan nggak bisa dijelaskan ya sudah tidak apa kalau kamu tahu orang kecelakaan itu lebih mengerikan kalau saya kecelakaan yang kepalanya sudah hancur berlebur-lebur itu saya lebih mengerikan seratus kali lipat lebih hidup ternyata seperti itu pemirsa sosok bajaya ini iblis yang lebih mengerikan daripada sosok seseorang yang kecelakaan dan juga organ-organnya terpisah itu lebih mengerikan lagi tanduk saya sangat banyak sekali wajah saya nggak mengerikan sekali ya saya kan tidak lihat dan tidak apa-apa seperti itu nggak usah lihat ya memang saya tidak mau melihat kamu kok orang nggak ganteng juga ngapain dilihat ya ganteng-ganteng manusia-manusia sekarang iya apalagi kamu kan manusia iya sukanya yang cantik-cantik sudah saya yang dibahas itu kenapa nggak boleh dibahas nanti dulu jangan dibahas kemana-mana kenapa memori kamu terdahulu tak tahu ya sudah memori saya tidak bisa dibaca siapapun saya membaca memori saya orang saya orang saya mau menanyakan sesuatu kalau mau membaca baca kamu ini berceritalah dulu kita kan sudah berkenalan senengkan ngopi setelah itu saya tanya-tanya gitu loh jangan baca saya ya tujuan kamu kan nggak seperti itu kan kenapa ya tujuan kamu kan mau nanya selain itu ya banyak ini pertanyaan saya saya nggak bakal ya mengungkap saya perlu kamu terdapat ya lemeng ngungkap ya kamu tahu resikonya ya ya kempuni malaikat ya alhamdulillah begini mbak Jaya kamu kok bisa ada di channel berdebukan gaul itu bagaimana mbak saya ikut orang ceritanya saya ikut orang sebentar tadi kamu bilangnya kamu diturunkan di Arab awal pertama kali setelah itu kamu bertugas keliling lah seluruh dunia dan sampailah di Nusantara Indonesia ini bukan dunia lah terus dunia kan udah ya semesta ini ya sebagian di Arab tapi kan saya tertarik sama di Indonesia jadi saya melompat lah ke sini saya kan jalan-jalan dari timur baratnya jalan-jalan semualah di Indonesia ya saya ketemu lah sama seseorang di Jawa ini ya saya ikut lah sama seseorang ini saya membantu lah membantu semua keinginan manusia ini tadi baratnya saya jadi kodamnya jadi pembantunya dia enggak apa-apa sebentar saya mau langsung sedikit lah sebelum kamu ikut orang kan kamu sendiri nih lah bagaimana sih proses kamu sama teman-teman kamu kan bagaimana proses orang itu bisa mendapatkan kodam seperti kamu kalau diceritakan gampang kamu tinggal ritual saja ritualnya itu seperti apa kan banyak yang mau tahu itu para teman-teman jangan lompat kontrol terutama kalau di Jawa terutama yang saya tempatin jajat yang saya tempatin sekarang ritualnya kan banyak sekali lelakon puasa membunuh orang kok bisa seperti itu nggak bisa nyatanya seperti itu kok nggak bisa kenapa puasa kan bukankah itu hal-hal yang baik dan juga bagus dilakukan terus-terus kok malah puasa kalau satu tahun sekali itu ya bagus itu dianjurkan puasa wajib itu rumah Tuhan itu sangat sekali bagus tapi kalau orang ini kan beda puasanya puasanya kan ingin meminta kekuatan saya masuklah ke jasad itu saya mengabulkan semua keinginannya apa yang dimaukan saya kabulkan tapi itu saya bisik-bisikin tumbalnya harus manusia ternyata waktu kamu ikut itu sebelum ikut kamu harus mendapatkan sebuah tumbal sudah ikut saya itu oh sudah ikut tapi kan waktunya kan seolah-olah kan dia saya bisik-bisiki semakin kekuatannya bertambah kan bisik-bisikan saya kan lebih semakin kuat semakin kuat dari situlah saya membisik-bisiki kalau kekuatan kamu pengen tambah ya membunuh manusia ya bukan berarti membunuh manusia secara jasad langsung doir itu tidak tapi kan dijadikan tumbah ya dia mau masang-masang lah masang-masang sajen dari sajen-sajjen itulah kan ibaratnya dia ngasih tumbalnya kan dari sajen-sajjen itu orang yang dia incar melewati sajen itu kan sudah masuk perangkap seperti itu sudah banyak sekali tumbalnya itu ya terima kasih bocorannya ternyata seperti itu pemirsa lebih berhati-hatilah kalau melewati sebuah jalan yang banyak sesajennya dan juga kalau melewati jalan-jalan yang banyak sesajennya ya seperti yang sering kita ingatkan selalu dikeruwah berusaha dikeruwah seperti itu pemirsa karena dari tempat itulah banyak manusia-manusia yang menjadi tumbal daripada golongan iblis betul mbak betul sekali oh iya mbak ngomong-ngomong ini tadi ritualnya kan banyak ya banyak itu salah satunya itu puasa itu banyak ritual-ritual lagi sebelum kamu ikut orang itu kan yang saya mau tanyakan gini sebelum kamu ikut orang itu orang itu bisa melakukan ritual ini dan itunya itu dari mana sih mbak bisa dia dari silsilah keturunan keluarganya kan emang golongan-golongan hitam oh golongan-golongan kalau zaman sekarang ya dikatakan dukun jadi kakeknya bapaknya maupun ibunya kan menurunkan semua ilmunya itu ke anaknya jadi anaknya itu kan tinggal menambahkan tinggal melengkapi ilmu yang belum didapatkan dan dari situlah kan saya masuk apa yang dia mau apa dari kekurangan kekuatan dari orang ini kan saya tambahin dengan syarat seperti itu oh iya ini ngomong-ngomong anda kan tadi yang memberi kekuatan orang itu ya membuat dia lebih kuat anda kan tadi bilang begitu terus ini berarti anda ini termasuk ya golongan yang menjadi kodam di dalam jimat apa yang di dalam tubuh apa yang di dalam keilmuan monggo dijelaskan semuanya dari pusat-pusatanya itu pasukan-pasukan saya itu yang mengisi semuanya apalagi di dalam tubuhnya roh-rohnya tinggal dua semua pasukan-pasukan saya itu yang masuk kemana saja itu rohnya mba saya tahuin lah saya kasihkan kepada mba saya berarti kamu ini masih belum mendapatkan sertifikat ISO kalau begitu saya masih kecil ternyata ini masih kecil pemirsa yang di atas saya itu masih banyak masih banyak sekali yang sudah mendapatkan sertifikat ISO seperti itu ya terserah kamu lah karena saya dulu pernah mendengar pemirsa dari konten terdahulu iblis juga mendapatkan sertifikat ISO nah ini saya tanya tentang sertifikat ISO ternyata mas mbah jah ini belum mendapatkan berarti kalau begitu kamu belum hebat dok gak apa-apa belum hebat nyatanya manusia itu kan minta bantuan ibadah saya ya memang kan lebih percaya itu ya memang cerdas sekali jawaban anda ini kan manusia itu tidak tahu kalau yang membantu golong anda kalau semisal manusia itu tahu pasti kan dia tidak mau saya yang bilang orang matanya aja udah saya masukin kan dia bisa otomatis bisa melihat saya kok bilang gak tahu atau gimana ya ternyata sesjatinya dia sudah tahu yang membantu dari bangsa jin maupun iblis tapi kan seolah-olah dia kan ya dari tubuhnya sendiri dari lelakon-lelakonnya sebenarnya yang membantukan saya itu dia hanya acting saja iya tepat sekali yang anda bicarakan berarti gini bahasa matanya anda kan tadi bilang bahwa dia dulu melakukan ritual entah tirakat entah itu puasa atau apapun hingga anda masuk kan seperti itu itu dari leluhurnya tadi kan bilang begitu keilmuannya dari leluhurnya sudah diturunkan kepada dia iya itu kopi seperti itu ya semaruh sukma dia kan sudah ditawan sama iblis ya keenakan kalau sudah diseksi sama malaikat ooooh kalau diseksi sama golongan kami otomatis kan sudah sampai nanti kiamat kan selanjutnya masuk neraka itu sudah jaminan itu sampai mendapat jaminan seperti itu ya oh iya mbak ini ngomong-ngomong ngomong-ngomong sambil ngerokok sambil kopi itu minum kopinya di rokok saya aslinya juga mau ngerokok ini tapi kan gak bisa yang ngerokok aja itu kan udah rokok gak apa-apa gak bisa orang ini kan disiarkan nian kamu memang cerdik sekali ya seperti itu saya tahu tujuan kamu kalau ada niatnya begitu saya kasih ini kamu berani tidak jangan orang gak dikasih itu wajah sudah dikempelangin saya kepala saya ini ya rasakan dulu kalau memang kalau memang mau kalau tidak mau ya saya sinjurkan dulu kita ngobrol baik-baik saja ngobrol baik-baik saja gini mbak saya mau tanya nih ternyata ada sosok goib yang menutup channel padupukan gaul yaitu panjenengan ya mengapa simba anda kok mau-maunya menutup channel tercinta ini padupukan gaul mengapa saya kan tujuan utama saya kan iya hanya menuruti keinginan ibaratnya yang saya ikutin tadi oh ya kan terserah dia mau minta apa ya saya kabulkan ya dia sendiri kan juga punya jaringan banyak itu ratusan lebih itu di nusantara ini ya buat menutup channel kamu kan ratusan dukun itu bukan cuman panjennya saja bukan oh ternyata ini pemirsa yang menutup channel padupukan gaul itu bukan hanya golongan dukun dari mbah jaya ini saja ternyata ratusan sudah banyak sekali kamu tidak bohong mbah ngapain dong kepala saya tersakit semua ini beneran protek aja kalau saya bohong kalau berbohong apa resikonya apa-apa sih kontrak saya sudah habis oh kontrakannya sudah habis sudah ya sudah nanti tidak apa-apa kalau memang sudah waktunya gini terus apa sih keuntungannya bagi orang itu kok mau-maunya menutup channel ini kalau keuntungan itu sama sekali tidak ada tidak terus tapi dari dia sendiri itu kan merasa tersaingi merasa kepanasan ibaratnya kalian kan sudah tahu golongan kalian kan golongan dari bendera sang yang mencayang ini nirwana tapi dari dia kan golongan dari mbah saya itu kepanasan lah dia pasien-pasiennya aja banyak yang kabur banyak yang berobat ke dari murid yang mencayang ini nirwana makanya dari itu dia kan dari dari jawa timur lah sebabnya dia kan mempunyai lah seperti kalian-kalian ini hubungan di hp itu dia mengumpulkan lah dari berbagai dukun di jawa timur dia mengumpulkan buat menjatuhkan channel kalian oh ya buat melaksanakan seperti itu kan kami yang bekerja dari kodam-kodam dia kan iya dia kepanasan sebenarnya pasien-pasiennya kan sudah kamu ambil semuanya siapa yang ngambil disini tidak mengambil bukan mengambil iya tapi pasiennya sedikit banyaknya sudah ada hidayah lah untuk bertobat meminta tunjuklah kembali kepada Allah ya kembali ke Allah seperti itu ya memang jalan manusia kan mendapat hidayah kan masing-masing anda juga masih menggoda terus iya sedikit banyaknya kan seperti itu tapi kan masih banyak manusia yang gak percaya sama channel kalian dicertawain ya memang sih masih banyak juga yang tidak percaya ya lah ada kan tadi bilang masih banyak yang tidak percaya kok anda bisa tahu tahu lah manusia-manusia itu kan gampang untuk mengetahui suka tidak sukanya kan saya mengetahui kalau orang gak suka itu gampang untuk diketahui dia ngomong di channel kalian saja kalian sudah mengerti kalau dia itu tidak suka sama channel kalian oh iya memang meremehkan channel kalian itu kan di dalam tubuhnya kan sudah banyak sekali itu gulungan-gulungan kami yang sudah memasukinya iya benar iya memang dari dia membalas suatu komen atau apapun itu anisinya pun terasa seperti itu oh iya mbak gini mbak terus kalau anda dari golongan iblis ini menutup channel ini terus yang anda ambil itu apa sih mbak keuntungan bagi golongan iblis golongan panjenengan banyak terutama dari semua dukun-dukun yang menyuruhkan itu sudah saya ambil itu yang pertama terus lagi yang kedua orang yang tidak percaya sama channel kalian otomatis kan sudah menjadi teman saya loh sebentar sebentar yang tidak percaya malah otomatis jadi teman kamu iyalah nah terus ini mbak yang saya mau tanyakan lagi yang percaya itu gimana yang percaya he he saya bisik-bisikin lagi biar gak percaya ohohohoho andai itu memang top marco top kayak gini ya gitu tujuan saya pasukan-pasukan saya menutup channel kalian kan seperti itu iya yang sudah percaya saya bisik-bisikin supaya tidak percaya he he dari kalian-kalian manusia melihat konten saja seperti ini kan he he saya sudah bisa masuk itu iya oke 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 mudah sekali lah bisik-bisikin jangan percaya itu semua pembohong oh itu saja sudah banyak yang berhasil he he banyak yang berhasil banyak oh iya 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 apalagi dari manusia-manusia yang hatinya sudah hitam semua Udah sekali tuh, saya ngambil lusuk mana Oh iya Terus ini, ini kan channel kami disini Ya Apakah anda juga mengambil Atau mendapat keuntungan dari orang-orang yang disini juga? Gak bisa Walaupun bisa gitu? Bisa-bisa saja Tapi kan, dari kalian sendiri kan Sudah ikut dengan Sang Yanur Cahyan ini Rohana Misalkan kami ambil Kalian bisa mengembalikan lagi Jadi percuma kami, mengambil Ternyata jawaban anda seperti itu Sebentar, anda tadi Tahu bahwa beliau Sang Yanur Cahyan ini tahu ya? Seseorang beliau Siapa yang gak tahu beliau? Apalagi kalau ada tingkatan iblis Pasti tahu kan? Dari saya sejak kecil Nama beliau itu sudah Dicantumkan di memori saya Sama mbak saya Suatu kelak akan ada seseorang Yang namanya Sang Yanuj Cahyan ini Rohana Penguasa di alam kowe Terus Kami jadi musuh golongan panjenengan seperti itu? Iya lah Ya tidak apa-apa Tapi golongan kami kan tidak memusipan jeneng Ya kami kan juga menyayangi aslinya Tapi kan banyak dari pasukan-pasukan kami ya Yang belum kontraknya habis kamu sudah habis kan? Bukan Bukan Dia sudah habis kontraknya Yang kecil-kecil itu kan sebenarnya kontraknya belum habis Kamu lempar neraka itu Yang kecil-kecil kamu tahu ternyata tahu Oh wala Ya kita memberi kasih sayangnya kan dengan cara seperti itu Wompat cepat Sirkulasi mereka langsung dibawa ke sana Seperti itu lah mbak Itu bentuk kasih sayang kami kepada golongan panjenengan Orang kami itu ya Kalo melempar 1 juta triliun iblislah ke neraka Ya manusia berbuat jina aja Udah miliaran triliun itu yang lahir kok Susah nggak pak Sebentar ini Berarti kami melempar 1 juta triliun lahir lah Berapa triliun lagi Lebih banyak lagi seperti itu Iya lah ibaratnya kalo 1 hari Malaikat muncul 1 Iblis 2 jutaan triliun Ya memang seperti itu Adanya prosesnya Ya tidak apa-apa Ya bagi golongan panjenengan Ibaratnya ini Ini ibaratnya lagi posisi berjaya Tidak apa-apa lanjutkan saja Karena tugas anda seperti itu Ya bagi golongan kami Ya kami Ibaratnya tenang Berusaha istiqomah saja dengan jalan kami Seperti ini mbak Ya teruskan saja Ya Dua anda kok bilang teruskan saja Memangnya Kenapa itu mbak Ya kalo kamu sama temen-temen kamu kan sudah tahu Mana hakikat maupun syariat yang sudah benar Ya teruskan saja Dengan beliau Bagi yang belum tahu kan Itu tugas kami Seperti itu Membisik-bisiki supaya tidak Kejalan beliau Oh Ya 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 Berarti panjenengan juga itu tahu Tentang syariat hakikat juga ya Komplet Kalau sudah masuk golongan iblis itu Tahu lah Oh Terus gini mbak saya mau tanya lagi nih Tadi kan kita membahas tentang Penutupan channel ini Yang dilakukan oleh Kembali lagi ya Kembali ke rumah Oleh juragan panjenengan Seperti itu Jangan sebut juragan lah Ya terus apa Anak buah saya saja Oh Anak buah malah Ya ya maaf Oleh anak buah kamu Sekali dia juragan Juragan saya mbak aja ajil Oh Ya ya maaf Gitu aja kemarah sih kamu Jangan arah saya seperti ini Jangan kesel lah Enggak gak kesel Ya Anak buah kamu Terus Ini berarti masih banyak dong Golongan yang menutup juga Ya kan seperti saya tadi udah bilang ratusan Itu udah Itu sama maksudnya Itu sama Iya Yang tidak suka sama channel ini kan banyak itu Hanya yang di Jawa Timur Belum yang di Banten Ya terus berarti kalau Boleh tahu saya Di total itu berapa sih mbak Kan aja yang tau Ratusan Tadi ada bilang ratusan Itu yang di Jawa Timur saja Terus yang lainnya Berarti berapa totalnya Coba sebutkan Gak lo bisa Bohong berarti ini kamu mbak Ngapain bohong saya Orang jatah saya kontrak saya Hari ini kok ngapain bohong Ya Alhamdulillah Kalau kontrak ada hari ini Anda sudah mengetahui Oh iya mbak Anda kan mau pulang ini Kontrak anda kan mau habis Iya kan Ya Sebelum anda pulang Apa anda tidak mau panen dulu Sudah panen Sudah saya ambilin diri tadi Yang mana Yang disini Tukung-tukungnya lah Bohong kamu Ngapain bohong Suruh ngebukin malaikan aja Kalau saya bohong Bismillahirrahmanirrahim 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 Bismillahirrahim Jika iblis ini berbohong Belum mengambil jatahnya Langsung diajar saja Iya iya Sebagian belum saya ambil Oh bohong kamu Teruskan sebagian Balakan iblis itu pandai sekali Kalau berbohong Dan juga Sakit semua Keperui Iya Biarin Sebentar Sebelum kamu pulang Rusuk mah yang kamu tawan Yang tidak bersalah Lepaskan juga dulu Oh Allah Tidak enak itu Jatahmu saja yang kamu ambil Kamu juga tidak bisa mengambil Energi dari sini Maupun rusuk mah orang yang ada disini Semuanya Oh Allah Ambil semua Panen-panen kamu itu Bahkan sampai roh indofinya Kan itu jatah kamu semua Semua pasukan-pasukan saya Semuanya yang membentengi Ruh indofinya Semua tersisa Yang membentengi Yang Dari keilmuannya Dari kodamnya Dari Cimat-cimatnya Semua keilmuannya Terkunci semuanya Oh Allah Semua keilmuannya langsung dicabut Dikembalikan Allah Maafkan Oh Allah Apabila Golongan iblis Si Leman Jin Fasik yang ingin membantu Dukun-dukun tersebut otomatis Rumahnya hilang Tinggal meminta apa kepada dukun itu saja Menggerogori jasadnya Oh Allah Sudah benar Masih hidup itu orangnya kok Ya masih hidup kan beda Kekuasaan sama saya Enggak kan bisa beda Apanya yang beda Saya kan Hanya menunggangi Sebagian dukun Oh Dukun-dukun yang lainnya kan Beda kekuasaan sama saya Iblis-iblis yang lebih tinggi Yang ada di channel kalian kan masih banyak Oh Anda tidak mau duduk saja Ikut beliau Sang Hyonur Sani Nirwana Enggak boleh saya Oh Ternyata masih banyak ini ya Mbah Masih banyak Hmm Ya tidak apa-apa Bukan hanya saya saja Hmm Anda tidak mengambil dari sini Kak ngapain ngambil dari sini Ingat Jika anda mengambil dari sini Bohong langsung diajar malaikat yang ada di dalam Kasbi maupun di dalam air jam-jam ini Semuanya Hmm Kembalikan semuanya Bohong kamu itu Hmm Orang tadi ganggu saya kok Siapa Hmm Tadi temen kami itu Si Butoh Si Butoh Iya Maaf pemirsa Temen kami sedang tertidur Pulas Mengganggu suaranya Mbak Zaya ini Ini sudah kamu ambil semua jatahmu Sudah Ingat kalau berbohong apa resikonya Eh Lebar Hmm Sebentar Jatah kamu itu sampe roh indovinya juga Bahkan buat sampe dia itu langsung berkapar Anakku anakku saya sudah saya ambil itu Secara nyata Sudah sudah mati semua itu Bohong kamu Ya proteksi saja saya kan udah Kalau bohong Berarti kalau dia langsung meninggal ini Besoknya langsung dimatamkan dong Jelas Jika kamu berbohong otomatis Laku dihajar malaikat yang ada di dalam tasbi ini Ya Allah Hmm Sakit ya mu Bohong lagi Bohong lagi Bohong lagi Wah Ambil Iya Iya Artinan dong Iblis itu pinter berbohong pemirsa Iya 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 saja ternyata Semuanya Yang jatah-jatah kamu Tidak boleh terlepas Yang membuat Sulit otomatis hilang semuanya Ibu Allah Jadi mudah Seluruh kelemuanya hilang Nikmat sehat Nikmat sehat Nikmat rezeki Semuanya Oh Allah Semuanya Cabut Oh Allah Bila kan saya pengen tahu Pengen ngobrol juga Sudah semua Sudah Bismillahirrahmanirrahim Susah ajar Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Jasadnya langsung diajar Dengan ilmu kemenangan cekat Kekuatan 500 juta triliun terlipat Langsung pecah seluruh jasadnya Dari ujung kepala sampai ujung kaki Oh Allah Apabila ada iblis yang membantu Atau dari gurunya seluruh Dan jaringan semua Yang terkena dampak yang sama Oh Allah Pecah semuanya Bismillahirrahmanirrahim Dengan cinsa Semuanya Semuanya Langsung diajar juga Dengan ilmu pelebur jantung Kekuatan 500 juta triliun kali lipat Dijamkan pecasatnya Langsung secara nyata Berefek Pecah semua jantungnya Ambrul semua Berapapun jaringannya Dan lapisannya Semuanya terkena dampaknya Semua Huu Allah Huu Allah Pasukan 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 Jangan Ini Sini semuanya Pasukan tarik semuanya Jika tidak Otomatis semuanya Langsung diajar Semuanya dibersihkan Seluruh jinn iblis Berapapun lapisan mereka Dari ajajil Yang menutup channel Kedepukan gaul Semuanya Langsung Diputuskan Dengan ajajil Dengan pedang Kekuatan mereka terputus dari ajajil Berapapun lapisannya Berapapun perisainya Otomatis Hancur Bila masih ada yang menutup Bila masih ada yang menutup Semuanya Seluruh keilmuannya Dari iblis iblis itu Langsung dicabut Dicabut Dikembalikan Seluruh 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 Iblis iblis itu Seluruh 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 Kamu terkena Berarti kamu berbohong Ini Ya kan aku kena VG juga Aku pernah menutup Kok Ya Ya Gak apa-apa Wih Jatangnya Sudah semua Jatangnya Pasukan Jatangnya 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 Masih kurang tidak Ini saatnya kamu panen lho mba Cukup lah Sudah cukup Jatangnya Jatangnya Tidak berbohong kamu Aku pernah kena Ya sudah Ya Saatnya keluar ya Bismillahirrahmanirrahim 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 Seluruh Seluruh Jaringan Dan juga teman teman w ways Di Alfi Terima kasih. alhamdulillah rasanya mas samit sudah sehat alhamdulillah sehat terima kasih banyak mas samit alhamdulillah pemirsa kita tadi sudah tanya-tanya panjang lebar sudah medianisasi ternyata banyak dari golongan dukun-dukun yang mengirimkan balai tentara gaibnya seperti itu yang antara lain balai tentara gaibnya golongan iblis ya tingkatannya pun bermacam-macam dan juga jumlahnya pun tidak sedikit jadi ya insya Allah kita akan seri-seri juga membersihkan channel padi bukan gaul dari para penutup dukun-dukun seperti itu kurang lebihnya ya mohon maaf apabila ada saran kritik yang membangun ya insya Allah kita tampung juga tapi kalau ada saran kok yang tidak membangun ya mohon maaf dari kami seperti itu kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan itu mutlak dari kami apabila ada kebenaran itu hanya milik Allah sekian dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu 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 terima kasih terima kasih